Said Subakir atau yang lebih dikenal dengan Sheikh Subakir adalah seorang ulama dan perjuangan Islam dari Gretik, Jawa Timur. Ia lahir pada tahun 1500 Masehi dan tuapat pada tahun 1580 Masehi. Sheikh Subakir merupakan putra dari Sheikh Abdul Khair, seorang ulama terkemuka yang juga dikenal sebagai tokoh penyiar Islam di Gretik. Ia belajar agama Islam sejak kecil dan pernah menimba ilmu di Mekah, Madinah, dan Besir. Selain sebagai ulama, Sheikh Subakir juga turut berperan aktif dalam perjuangan melawan penjajah Portugis pada masa itu. Ia membantu mempelajari para pejuang dalam menggunakan senjata dan taktik perang. Pada tahun 1576, Sheikh Subakir turut serta dalam perang melawan Portugis di Tanjung Kura, Kalimantan. Ia berhasil memimpin pasukan dan memenangkan perang tersebut. Setelah pensiun dari perang, Sheikh Subakir kembali fokus pada karya ilmiahnya dan mengabdi pada masyarakat melalui cara-cara dakwah dan pengajaran agama Islam. Ia menulis banyak buku dan risalah seperti Fatul Muin, Fatul Rabani, dan Al-Qiatul Askar. Peninggalan Sheikh Subakir sangat dikenang hingga sekarang. Masjid Sheikh Subakir di Gresik, Jawa Timur, merupakan salah satu dari banyak masjid di Indonesia yang dibangun atas kehendaknya. Ia juga dikenang sebagai seorang ulama yang gigih dalam memperjuangkan Islam dan mempertahankan keutuhan bangsa. Itulah cerita Sheikh Subakir. Tetap stay terus di channel Ayah Sigit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.